Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina amulana muhammadin Wa ala ahli wassofi asma'in nama ba'du Saya itu lama sekali nulis tentang Al-intisor limadha hibisya Memang Saya ada niat saya kitabkan atau saya bukukan Tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas Madhab Sayyidina yang mungkin Secara mainstream ya Secara lazimnya para kiyah itu Kurang dicocoki Tapi saya pastikan Madhab beliau adalah Sangat kuat Baik min haithu sanat Maupun min haithu manhat Baik secara sanat Maupun secara manhat Saya nanti pastikan Beberapa kitab Utamanya kitab ifiya Nanti saya baca Memberitahu para kiyah Tapi ini utamanya anak-anak Nanti bisa dicek Karena secara akademik Akan saya tunjukkan kitabnya apa Halamannya berapa Dan Nisbatnya Atau korelasi dengan Madhab Sayyidina Kayak apa Misalnya begini Setiap saya mater di Semarang Atau di Jakarta Atau di mana saja Dan beberapa orang kaya Misalnya non-muslim Atau kaya lah Dikawal polisi Atau punya otoritas tertentu Misalnya banyak pekerja muslim Yang kerja di pabrik Cina Atau di pabrik non-muslim Itu hati saya menjadi tenang Karena wakil gubernurnya itu Busiasi Bukan papa Karena saya akan kesulitan Kalau ketemu Allah ditanya Dimana al-islam ya'lu wa'ala Karena mereka sudah kaya raya Dipimpin oleh mereka Tapi kalau saya ditanya Allah Nyatanya yang kuasa itu Cina Pabriknya besar-besar Karayawannya banyak Uangnya banyak Tetap saja di bawah Otoritas Gus Yassin Sehingga kita jawabnya Kamu merujukkan kemana Kalau bintuhu Sehingga yang siah ya puas Karena dikira bintuhu itu siapa Maniku wang ke anak-anak Soba bintuhu putrinya nabiku Tak tahu Berarti siapa Si Dina Ali Kalau ahli sunnah maknanya Maniku wang ke anak-anak Soba bintuhu Putrinya Abu Bakar Tak tahu Karena ingin sore mengkono Artinya siapa Ganji nabi Berarti siapa Ya Abu Bakar Jadi ini Penting sekali Jadi Saya membela madhab Madhabnya guru kita Mbah Muntuh Bukan karena Sekedar kita muridnya Atau ingin nyenangkan beliau Itu enggak Tapi satu Tastik Yang kita siap Ketemu Allah Dengan madhab itu Kita tentu enggak siap Misalnya ditanya Allah Kayak apa Hegemoni Cina Hegemoni orang-orang Fasek Muasai sekian perdagangan Apa-apa Dan itu bisa Membeli jabatan Membeli pejabat Kemudian kita Enggak punya kiat Supaya mereka itu Tah tanah Supaya mereka itu Tahta Syaukatina Loh saya ada politik Saya ada DPR Justru itu saya fair Hanya membela secara El Kalau saya Ma'ruf Amin Mungkin Pak Dum Wakil Presiden Saya ini enggak Ma'ruf Amin Saya benar-benar Teman sama yang Yang enggak jelas Tapi justru bagus Enggak jelas Ketok Menusani Jadi ini penting Ini Saya baca saja Saya tunjukkan Beberapa halaman Ini terutama yang Ma'arif-ma'arif Supaya Supaya jelas Ini di kitab saya Cetaan Darul Fikir Atau cetaan Juga ada yang cetaan DKI Ada yang cetaan Toha Putra Ini saya sebut Tiga cetakan Karena saya punya Adat Kalau kitab Induk Terutama yang Membelas Segini Itu saya sampai Punya tiga naskah Juga ini Kalau ada naskah Salah Saya tahu Di antara Yang dikatakan Imam Muzali Dan sudah Saya cek Di syarahnya Yaitu di Itkhab Karena resiko Nyamatan Kadang dikritik Apa? Syarah Kita tahu kan Misalnya Takrib Mengatakan Mabedimina Itu sunat Kemudian oleh Syarah Dibenarkan Kalau itu apa? Wajib Di antara Yang dikatakan beliau Imam Muzali Adalah Begini Ini untuk Anak-anak Dan terutama Mak Arif Supaya di dokumen Di ikhya saya Itu Jus Jus Empat Jus Empat Alaman Satu Tiga Sembilan Tapi mungkin Kalau nanti Beda Alaman Ya Dicarilah Di babnya Ikut kita Disini ada Kalimat Ada kata-kata Ada kalam Di antaranya Beliau mengatakan Terus dalam sebuah naskah Dikatakan Kalau kebaliman Saja punya Satu backing Dari aparat Oknum tentunya Masa kesalahan Tidak punya backing Dari Negara Akhirnya nanti Kita bingung Yang orang-orang Maksiat punya backing Oknum misalnya Yang orang soleh Tidak punya Backing Kita punya Adat Tidak berhadapan Dengan Waliul Amri Sehingga Kita mudah Mengadakan Pengajian Bahkan Di semua Departemen Ada Medjid Di lembaga Lembaga Kampus Besar Juga Ada Medjid Dimana Mana Ada Medjid Dan Ada Pengajian Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Punya Punya Mitra Politik Namanya Khuza'ah Kabila Khuza'ah Itu Tidak Islam Tapi Jadi Mitra Politik Rasulullah Karena Cerita Itu Cerita Bahwa Yang Dilakukan Sehina Itu Bukan Sekedar Lahu Manhajun Sokhih Tapi Memang Ada Sanat Yang Kowi Karena Kita Selalu Berprinsip Tadi Al-Islam Yaklu Walayul Al-Ali Dengan Melihat Jakarta Gaduh Baya Gitu Melihat Semarang Orang-orang Kaya Non-Muslim Orang-orang Gak Solat Punya Kekuasaan Karena Kaya Raya Lalu Ketika Kita Ditanya Sudah Melakukan Proyek Atau Program Al-Islam Yaklu Tentu Kita Kebingungan Tapi Kalau Mereka Tahta Syau Katina Karena Kita Punya Gus Yassin Dirembang Punya Gus Kamil Itu Enak Begitu Jika Tentang Publik Barokanya Orang-orang Soleh Punya Masa Yang Banyak Saya Ulang Lagi Barokanya Orang-orang Soleh Punya Umat Yang Banyak Punya Masa Yang Banyak Mereka Itu Memperhitungkan Kita Karena Kita Memperbanyak Jumlah Orang Soleh Coba Kalau Jumlah Orang Fasek Orang Golem Itu Mayoritas Dan Militan Kita Akan Kesulitan Misalnya Dalam konteks Palestina Palestina Itu Tentu Musuhnya Israel Dan Israel Itu Punya Kekuatan Besar Didukung Amerika Kemudian Indonesia Membila Palestina Membila Palestina Kemudian Diikuti oleh Orang-orang Eropa Dan Non-Muslim Orang Eropa Itu Lalu Pertanyaannya Apakah Orang Palestina Kemudian Berarti Mualah Sama Orang Kafir Karena Orang Palestina Harus Mualah Sama Orang-orang Eropa Apa Tidak Saya Pastikan Khazana Ilmu Cukup Untuk Menganalisis Itu Yaitu Rasulullah Punya Aibah Punya Teman Dekat Koalisi Halif Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Orang Fusa Dan Itu Tidak Islam Tapi Tidak Pernah Menyembunyikan Makar Atau Tipu Dayang Dilakukan Kafir-Kafir Megah Selalu Mengupdate Memberitakan Itu Ke Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Padahal Mereka Tidak Islam Logika Yang Terbangun Gimana Ya Logika Yang Terbangun Karena Rasulullah Itu Soleh Bahkan Tentu Soleh Imam Solihin Ini Di Kitab Ibn Hajar Al-Sekolani Di Fatul Barijus 5 Beliau Mengatakan Kalau Ada Kasus Seperti Itu Konteks Seperti Itu Walayu Adilalika Min Mualatil Kuffar Walam Wadatu Adailah Bal Min Kobi Listihdam Ihim Wa Takli Lishau Katijam Ihim Wa In Ka Iba Dihim Biba Din Jadi Kalau Orang Eropa Kamu Biarkan Tidak Koalisi Dengan Palestina Artinya Israel Malah Absolut Karena Semua Dunia Dukum Israel Tapi Barokannya Orang Palestina Orang Indonesia Koalisi Sama Eropa Israel Tidak Terlalu Solid Karena Tidak Absolut Artinya Begini Dalam Hukum Kias Betul Ini Saya Intisor Kalau Misalnya Para Pejabat Hanya Dikuasi Orang Fasek Semua Terjahnya Programnya Membela Mereka Jadi Kalau Dekat Bahamun Dekat Kia Istidaknya Diarahkan Mikir Ngaji Nganggu Pondok Tidak Prop Paham Pondok Pondok